Mengawali karir sebagai nakoda kapal profesional, John Lee mengakhiri karirnya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Nama lengkapnya adalah Laksamana Muda TNI Yahya Daniel Dharma, alias John Lee. Bernama asli John Lee Cheng Chuan, namun sesuai peraturan pemerintah pada masa itu, ia mengganti namanya menjadi Yahya, meski kemudian lebih dikenal dengan nama John Lee. Awalnya John Lee bekerja sebagai nakoda kapal niaga milik Belanda, namun begitu mendengar kabar Indonesia merdeka, ia langsung pulang dan bergabung bersama tentara keamanan rakyat. Meski karir kemaritimannya cemerlang, namun ia bergabung dengan TNI AL tanpa meminta jabatan. Jabatan pertamanya adalah klasi sekelas tamtama. John Lee bertugas untuk mengangkut komoditas ekspor Indonesia dengan kapal kecil cepat, bernama The Outlaw. Berkali-kali ia berhasil menyelundupkan senjata untuk melawan Belanda. Berkali-kali menyelundup dia menghadapi ombak bahaya, tapi berhasil dia kendalikan dengan aman, strateginian. Dia memakai sebuah boot, Outlaw namanya, hanya ceritanya lima knop saja. John Lee juga terlibat aktif dalam sejumlah operasi menumpas pemberontakan aksi separatis seperti Republik Maluku Selatan, DITI, dan Permesta. Atas sejumlah jasanya, ia mendapat banyak penghargaan dari Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto semasa hidupnya. Termasuk, anugerah bintang maha putra utama di tahun 1995. Sejumlah penghargaan tersebut membuat pria kelahiran Manado Sulawesi Utara ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta saat wafat pada usia 77 tahun. Beberapa tahun sejak Imlek ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional dan agama Konghucu kembali diakui, sejumlah aktivis Lembaga Pengkajian Kebangsaan atau LPK Indonesia Bersatu mengusulkan mendiang John Lee menjadi pahlawan nasional pada 2008. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa etnis Tionghoa bukan saja tamu atau benalu, melainkan bagian dari bangsa Indonesia. Tionghoa sudah ada dalam masa pergerakan kemerdekaan. Tionghoa ada di dalam perjuangan kemerdekaan. Tionghoa ada turut serta mempertahankan kemerdekaan. Bahkan sekarang banyak yang mengisi kemerdekaan. Atas sejumlah pertimbangan seperti nilai historis, bukti administrasi, dan sejumlah pertimbangan lainnya, pemerintah menyetujui usulan LPK Indonesia Bersatu. Pada hari pahlawan tahun 2009, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan mendiang laksamana muda John Lee sebagai pahlawan nasional. Maka sejak itulah Indonesia memiliki pahlawan nasional dari etnis Tionghoa, seorang pelaut dan patriot sejati yang bekerja tanpa pamri. Atas jasanya turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, nama John Lee telah diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Republik Indonesia. KRI John Lee, salah satu penghargaan Ibu Pertiwi pada pejuang pendahulu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.